Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat atau kepok mas terus merangkak naik. Seperti di pasar tradisional sore yang Kabupaten Bandung, harga daging sapi potong mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini terjadi sudah hampir selama sepekan terakhir. Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat terus mengalami kenaikan. Tidak hanya terjadi pada komoditas sayuran, kenaikan harga pun terjadi pada harga daging sapi potong dan juga harga daging ayam potong. Seperti yang terjadi di pasar tradisional sore yang Kabupaten Bandung, harga daging sapi potong biasanya dijual dengan harga Rp110.000 per kilogram. Kini dijual dengan harga Rp125.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong yang pada hari-hari biasa dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram, kini pada bulan suci Ramadan dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Edi, kenaikan harga terjadi sudah sepekan lamanya karena faktor bulan Ramadan. Dirinya juga mengatakan akibat kenaikan harga daging, omset penjualannya pun menurun. Ya, situasi dari sana, ya dari jaga, ya faktornya, bilang hari Ramadan juga loh ya, hari Ramadan. Karena apa, upah-upah naik, 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 kompos pada naik. Ini untuk jumlah pembeli sendiri, omset bapak menurun apa nggak ini Pak? Pengaruhi nggak ini Pak kenaikan harga ini? Ya, kalau sekarang malah menjelang hari Ramadan, ya biasa-biasa aja. Pedagang berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, agar omset mereka bisa kembali normal seperti biasanya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!